Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Dan pada segmen kali ini kita akan menjemah kerangkaian informasi dari TVMU Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami Agita Tri Cahyani berikut ini. Baik, terima kasih kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Agita Tri Cahyani. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah, Pemirsa. Pemirsa, pemerintah cabang Muhammadiyah, salam keupatan Magelang, launching program menggulan budidaya tanaman pohon kurma dengan target kedepannya akan menjadi sentra kebun kurma dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Salam Kabupaten Magelang siap wilayahnya menjadi sentra produksi kurma. Dimulai dengan launching program unggulan budidaya tanaman pohon kurma. Program ini kolaborasi bersama pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa Salam Kabupaten Magelang, Universitas Ahmad Delan Yogyakarta, Podok Pesantren Iskari Makaranganyar, didukung penuh oleh PCA dan PRM, serta seluruh amal usaha di wilayah PCM Salam. Penanaman tahap awal dilakukan di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, terletak di dusun Jagalan Salam. Pada tahap awal, PCM Salam targetkan tanam 200 pohon kurma. Tanaman kurma ditanam di atas tanah wakaf dan di halaman amal usaha yang ada di wilayah PCM Salam dengan target ke depan setiap rumah menanam satu pohon kurma. Pimpinan Capa Muhammadiyah kecamatan Salam mencoba membidik ekonomi yang berbasis keumatan dengan melibatkan komponen masyarakat bahwa pimpinan Capa Muhammadiyah untuk produk ini akan menanam 200 kurma di tanah-tanah wakaf yang ada di kecamatan Salam. Nah kali ini launchingnya dilaksanakan di kebun di Salam, tepatnya di timur dusun Tembuman. Mudah-mudahan dengan penanaman kurma ini akan membuahkan ekonomi kreatif yang lebih produktif, yang selama ini konotasi kurma itu tidak tumbuh di tanah tropis. Namun kenyatanya berbalik bahwa tanah kurma itu bisa tumbuh dan berkembang serta berbuah di tanah tropis termasuk yang ada di Kecamatan Salam Kabupaten Maglang. Mudah-mudahan dengan penanaman ini akan berkembang, akan menyebar di seluruh yang ada di kecamatan tanah-tanah wakaf Muhammadiyah yang ada di Kecamatan Salam. Nah jadi peningkatan ekonomi masyarakat Salam, target kami kalau bisa satu rumah itu satu pohon kurma, mudah-mudahan nanti satu rumah, satu pohon kurma yang ada di Kecamatan Salam ini akan bangkit secara ekonomi. Karena dengan menanam kurma nanti akan secara finansial akan lebih meningkat dibanding kita menanam padi, singkong, ataupun paliweja yang lain. Ini adalah tanaman kurma itu bisa berdahan sampai 150 sampai 200 tahun. Mudah-mudahan nanti dari yang kita tanam itu, 3-4 tahun yang akan datang akan berbuah dengan hasil yang maksimal. Dalam launching budidaya tanam kurma tahap awal ini dihadiri Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasirudin, Pimpinan Pondok Iskari Makaranganyar, Perwakilan UAD Yogyakarta, Camat Salam, Kepala Risa Salam, dan Jajaran Pengurus PCM dan PCA Salam. Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasirudin mengapresiasi langkah PCM Salam ini. Harapannya dapat menginspirasi daerah lain dan dapat mengangkat ekonomi umat. Ini kami satu dari sekian kolaborasi pihak yang berkolaborasi menanam pohon kurma di Kecamatan Salam. Alhamdulillah ini ikhtiar yang menurut saya bagus sekali. Punya daya pikat luar biasa. Dan insya Allah karena kurma itu kesanyakan Islam, kesanyakan Jeng Nabi, tapi sekaligus menjadikan insya Allah ini betul-betul barokah. Barokah itu kan mahyal barokah, al-barokah itu hiyaan nama'u wa ziyadah fil khairi wa saadah wal karomah. Artinya perkembangan yang harapan saya sesungguhnya organisasi juga harus siap tumbuh termasuk PCM Salam. Kita harapkan nanti mulai dari ini nanti betul-betul bisa memberdayakan masyarakat secara ekonomi lewat salah satunya adalah penanaman pohon kurma. Insya Allah saya percaya yang akan datang mungkin akan ditemukan bidang-bidang lain yang kaitan dengan pemberdayaan masyarakat di segala bidang. Terima kasih apresiasi untuk PCM Salam. Lawoncing budidaya tanaman kurma ditandai dengan penanaman bibit pohon kurma secara berturut-turut oleh Ketua PDM Kebupaten Magelang, Camat Salam, Perwakilan UAD, Perwakilan Pondok Iskari Makaranganyar, dan Jajaran Pemerintah Desa Salam, PCM, dan PCA Salam. Melalui kegiatan ini maka di wilayah PCM Salam tidak ada tanah wakaf yang tidak dimanfaatkan. Semua tanah wakaf Muhammadiyah di wilayah ini dapat dimanfaatkan dan produktif. Diharapkan wilayah Salam dapat menjadi sentra produksi kurma di masa mendatang dan perekonomian masyarakat akan meningkat. Nurul Abadiyawanda Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo ajak guru dan tenaga kependidikan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo untuk tetap istiqomah pada kegiatan Sarasehan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo. Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo ajak guru dan tenaga kependidikan atau GTK Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo untuk tetap istiqomah. 124 GTK dari KBTK Aisyah, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Program Khusus atau PK hadir dalam acara Sarasehan di SMA Muhammadiyah Pk. Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Pengebang Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, Direktur Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, serta Kepala Sekolah dari KBTK Aisyah, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Pk. Mar Puji Ali merasa gembira dan senang bisa bertemu seluruh ustadz-ustadzah Perguruan Muhammadiyah Kota Barat Solo. Di hadapan ratusan GTK, ia mengingatkan kembali tentang firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Fusilat Ayat 30. Hal itu agar seluruh jajaran tetap memiliki sifat istiqomah. Mar Puji Ali yang juga bendahara pimpinan pusat Muhammadiyah menambahkan pesan untuk senantiasa menjaga kerja jamaah. Hal itu karena dengan kerja jamaah maka kekuatan akan berlipat ganda. GTK harus selalu tampil dengan Uswatun Hasanah, sehingga mampu menjadi contoh teladan yang baik bagi kehidupan. Mar Puji Ali menargetkan ke depan KBTK Aisyah, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Pk terus menjadi yang terdepan di antara sekolah-sekolah lain. Target kita, semua jajaran perguruan ini adalah bagaimana tetap terus menjadi yang terdepan. Sehingga baik TK, SD, SMP tetap menjadi yang terdepan dibandingkan dengan perguruan-perguruan yang lain. Saya kira itu. Selain itu, Kepala SMA Muhammadiyah Pk Kota Barat Solo, Upik Mairina menyampaikan bahwa acara Sarasehan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, Surakarta berjalan dengan lancar. Terlebih, Ketua Komite Perguruan Muhammadiyah Kota Barat dan tim pengembang bisa menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Yang pertama, saya sangat senang sekali ya Pak, karena diadakan kegiatan Sarasehan Perguruan Muhammadiyah Kota Barat, Surakarta. Karena sudah lumayan lama, kami tidak bersilat rohim dengan Pak Mar Puji ataupun Pak Basuki secara bersama-sama dari guru TK, SD, SMP, dan SMA Muhammadiyah Pk. Biasanya kami bertemu ya hanya Kepala Sekolah saja, jadi dengan semua guru dan tendik dari perguruan sudah cukup lama. Dan ini tentunya sangat kami tunggu-tunggu juga dan juga tentunya banyak inspirasi dari beliau, pesan-pesan dari beliau yang selalu kami nantikan dan juga tentunya untuk pengembangan khususnya di SMA Muhammadiyah Program Kota Barat, Surakarta dan umumnya untuk semua warga perguruan Muhammadiyah Program Kota Barat, Surakarta. Arianto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Undang Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kota di Jawa Tengah dalam Forum Selaturahmi. Forum Selaturahmi ini ditargetkan hingga 10 bulan ke depan dan pimpinan daerah Muhammadiyah Blora menjadi urutan pertama yang diundang PWM Jateng. Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng gelar Selaturahmi bersama pimpinan daerah Muhammadiyah atau PDM se-Jawa Tengah. Selaturahmi bersama PDM ini menjadi program baru dari PWM Jateng dengan mengundang PDM tiap kebupaten kota ke kantor PWM Jateng setiap rapat pleno hari Rabu. Rencananya PDM akan menyampaikan beberapa hal diantaranya laporan K-Performance Indicator atau KPI PDM, program dan kegiatan PDM, penyusunan RAPB PDM, dan sharing problem solving PDM. PWM Jateng mengundang jajaran pleno PDM dan PWM Blora menjadi urutan pertama yang diundang PWM Jateng. Pada Silaturahmi ini PDM Blora menyampaikan program kerja yang sesuai dengan KPI. Setelah penyampaian program dan evaluasi selama satu tahun, PDM Blora akan lebih mengetahui program yang menjadi prioritas dan program yang akan menjadi pionir, sehingga bisa mengembangkan program lainnya. Ketua PWM Jateng Tafsir menyampaikan bahwa melalui forum Silaturahmi ini, PWM Jateng bisa mengetahui bagaimana PDM menjalankan programnya dan kendala-kendala yang terjadi, sehingga PWM dan PDA bisa saling memberikan solusi dan saran, serta terjalin saling ke sepemahaman. Ini akan berjalan terus sampai 35 PDM kota dan kaupaten di Jawa Tengah. Sehingga kalau hari ini memulai, pada 35 kabupaten kota, sehingga kalau tidak ada kekosongan, itu butuh waktu 10 bulan antara Silaturahmi ini. Kali lagi, mudah-mudahan berikutnya lancar dan terjadi Silaturahmi yang baik antara PWM dan PDM, serta saling memahami bagaimana program dijalankan. Ketua PDM Blora Saifuddin menyampaikan bahwa forum Silaturahmi ini bisa menjadi pemicu semangat PDM Blora untuk menyukseskan program PWM Jateng Tiga Top Goals, yakni Jamaah, Jaria, dan Jamiah. Untuk alumni yang mau lakukan, Dapat kami PWM lebih apa namanya, kemudian menginisiasi beberapa program rekam yang memang bisa sinergi dengan PDM, PJM, dan PRM. Karena PRM menjadi ujung tombak Muhammadiyah. Devi Maharja memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Kekam Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta lakukan kegiatan rutin, yakni pemudahan futsal. Kegiatan kali ini futsal bareng Mangkun Negara 10 Gusti Bre. Komando Kesiap Siagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta memiliki kegiatan rutin, yakni pemudahan futsal setiap hari Kamis sore. Pemudahan futsal kali ini diikuti pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah atau PCPM Kota Surakarta bersama KGPAA Mangkun Negara 10 di Manahan Futsal Hall. Wakil Ketua Bidang Hukum Advokasi Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Ahmad Zia Hakim menyampaikan pemudahan futsal ini menunjukkan Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta peduli dengan olahraga. Makanya kita ingin menunjukkan sportivitas, Pemuda Muhammadiyah juga memiliki pemain-pemain yang handal dan siap berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat Kota Surakarta, terutama para calon pemimpin di Kota Surakarta. Baik, saya kira itu saja, Fasta Bikul Khairat, Mensana Enkorpore Sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat ibu yang kuat. Ketua PDPM Kota Surakarta, Andi Tri Prasetyo, memberikan apresiasi kegiatan pemudahan futsal. Ia berharap dari kegiatan ini bisa terjalin silatu rohim, serta kerjasama antara Pemuda Muhammadiyah Kota Surakarta dan Mangkun Negara baik di bidang budaya, agama, dan sosial. Mangkun Negara 10 Gusti Breh menyampaikan rasa senang ketika kumpul dan bermain futsal dengan Pemuda Muhammadiyah menjadi momen yang menyenangkan. Saya senang sekali bisa berkeringat setelah hari yang panjang, dan tentunya juga bisa kumpul dengan teman-teman, posisi teman-teman Pemuda Muhammadiyah. Hari ini menyenangkan sekali, banyak pengalaman sama-sama, senang-senang, dan juga banyak yang berbakat juga. Jadi semoga kedepannya kita bisa main bareng lebih sering lagi. Sugiharko Sahid memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.